Oke, halo semuanya. Saya akan mencoba untuk membahas mengenai kreatif writing meeting 11 dan writing 12 yang berkaitan dengan bagaimana cara menulis. Oke, kita lanjutkan ke meeting 12 ya. Nanti kalian juga bisa baca sendiri. Jadi, saya akan bahas sedikit mengenai apa yang sebaiknya dan sebaiknya tidak dilakukan dalam menulis puisi. Do and don'ts ya. Do, read aloud. Jadi banyaklah membaca. Semakin banyak kalian membaca, baik itu puisi bahasa Indonesia maupun puisi bahasa Inggris, kalian akan semakin tahu bagaimana cara membuat puisi. Damien Roger, if you read deeply and widely, engaging with work from every era and aesthetic corner, then you start to internalize all this mysterious skill that will emerge in a new in your own writing. Jadi, jangan takut menggunakan style yang berbeda dengan mereka yang sudah terkenal ya. Misalnya, untuk penyair Indonesia, misalnya Sephardi Joko Damono mempunyai style tertentu, Joko Pinurbo mempunyai style tertentu. Nah, Joko Pinurbo tak harus sama dengan Sephardi ya. Demikian juga kalian tak harus semua sama dengan penyair yang sudah terkenal. Jadi, kalian bisa punya style sendiri. Do, write about your own. Boleh ya, kalian menulis tentang diri kalian sendiri. Use experiences from your life, your live life, express social, political, and ecological concern of your time. Include the stories and the point of view of the marginalized others in your writing. Jadi, kalian boleh menulis tentang politik, tentang sosial, tentang lingkungan ya, sebagai bagian dari apa yang ingin kalian ekspresikan. Don't try to be trendy. Being an innovative, consider, and most of all true to your own voice. That is originality and authenticity, rather than trying to impress the quality that truly live off. Kalau misalnya yang sedang tren puisi lingkungan, kalian gak harus ikut-ikutan bikin puisi lingkungan. Kalian juga justru harus menunjukkan seberapa original kalian. Jadi, silahkan mengalami dunia. Dunia kalian masing-masing, gak? Setiap orang kan dunia yang beda. Misalnya kalian setiap hari pekerjaannya harus naik motor dari setempat ke tempat lain. Di situ kalian bisa mengamati bagaimana para pejalan kaki, bagaimana para yang naik sepeda, bagaimana yang naik mobil. Kalau yang naik mobil, bagaimana dengan naik mobil yang lebih besar, bagaimana trok, bagaimana mobil-mobil itu melaju di jalan yang sama, itu sebetulnya bisa kalian jadikan sebuah puisi ya. Don't forget your audience. And William, as a reader, I'm only imaginary in your imagination. Remember, it's a real person on receiving end of your poems. You are not your only audience. Jadi, ketika kalian sedang menulis puisi atau juga sedang menulis cerpen, bayangkan diri kalian sedang berbicara dengan orang lain ya. Ada seorang, seseorang yang ada di depan saya. Saya sedang berbicara dengan orang lain gitu ya. Jadi, kalian nggak menulis puisi itu untuk diri kalian sendiri. Jadi, jangan lupa untuk mengedit ya. Kalau di dalam bahasa Inggris, kalian sebetulnya bisa pakai Grammarly atau aplikasi yang ada di Word. Jadi, jangan ada kesalahan Grammarly. Terutama untuk cerpen ya. Kalau untuk puisi, sebetulnya dia tidak harus berbentuk kalimat lengkap. Jadi, tidak apa-apa ya. Ada kekurangan to be dan seterusnya ya. Jadi, justru unsur emosional itu kita biarkan saja. Nggak harus logis ya. Jadi, tidak harus menjelaskan. Oh, ini loh artinya. Puisi kan nggak bisa dijelaskan seperti itu ya. Baik, demikianlah yang bisa saya bahas mengenai bagaimana menulis sebuah puisi untuk meeting 11 dan meeting 12. Silahkan kalian juga membaca lebih lengkapnya di PowerPoint-nya masing-masing. Dan juga bisa menambahkan dengan bacaan-bacaan lain.